Kabut di telaga Sio jilid 4. Akan tetapi Bengkong akhirnya dipengaruhi Cik An. Hwesio itu dibujuk dan mendengar kata-kata berbisa muridnya. Guru dan murid yang semula bertengkar itu akhirnya bersatu, Penghou dikeroyok. Tapi karena berdatangan orang-orang lain dan Penghou sendiri dapat bertahan dari keroyokan ini, dua orang itu juga sudah babak belur maka Bengkong akhirnya tewas sementara Cik An roboh di tangan musuh bebu yutannya itu. Pemuda ini ditangkap dan dibawa ke Gobi dan akhirnya menerima hukuman seumur hidup. Dan ketika di sini pula Cik An menjadi buta, dilukai paman gurunya maka pemuda itu geram dan benci bukan main terhadap Gobi. Terutama Penghou. Gara-gara pemuda ini dia tak dapat bergerak lagi. Gara-gara Penghou diadil lukai orang. Tapi karena Cik An adalah pemuda yang pandai menekan perasaan dan kebencian maupun kemarahannya itu dapat disembunyikan dengan baik, setahun kemudian dia mulai menghapal kitab-kitab suci kembali maka suaranya yang nyaring dan lantang dari guha pertapaan terdengar sampai ke bawah dan banyak anak murid Gobi melengat. Syair-syair indah dibunyikan. Ada kesan bahwa pemuda itu sudah bertobat. Dan ketika tahun kedua dan ketiga tindak tanduk pemuda itu juga semakin manis maka pimpinan Gobi yang waktu itu dipegang Ji Hwasio tergerak hatinya. Hwasio ini berpikir bahwa kejamlah hukuman seumur hidup. Cik An sudah berubah. Maka ketika dipanggilnya seorang sutenya untuk bicara tentang ini maka Sam Hwasio, wakil pimpinan mendengarkan dengan alis berkerut. Pinceng rasa bahwa semuanya perlu diperbaiki. Tatanan lama dilihat ulang dan anak itu tak perlu dihukum seumur hidup. Bagaimana pendapatmu kalau ia diberi keringanan, sute, misalnya 20 tahun atau 30 tahun? Lihat bahwa ia berubah. Kebetulan waktu itu Cik An melengking nyaring dengan syair-syair dama pada. Pagi itu suasana begitu indah dengan burung-burung berkicau di udara. Hawa berhembus segar dan angin gurun terasa lembut. Semuanya ini mempengaruhi perasaan. Dan ketika sang wakil pimpinan tergerak dan mengangguk-angguk maka ia pun mendengarkan Cik An yang melantunkan suaranya dengan nyaring dan lantang. Kebetulan yang disindir adalah mereka. Orang yang mencari kebahagiaan tetapi menyakiti makhluk lainnya yang juga mencari kebahagiaan maka ia tak akan mendapatkan kebahagiaan setelah kematiannya. Hektometer, bab 10 hayat 3, 2 hosyo itu mengangguk-angguk, Cik An. Menyindir kita, sute. Pincheng jadi malu melihat ini. Benar, kita adalah orang-orang beragama yang mencari kebahagiaan, Pincheng juga merasa kena. Tapi masalah ini rupanya tak boleh sebarang diputuskan, Su Heng. Kau tahu bahwa yang berhak adalah penghau? Pincheng tak dapat bicara apa-apa kalau bukan pemuda itu sendiri yang bicara. Tapi kau dapat memberi pandangan. Bagaimana misalnya kesanmu selama ini, tidakkah kau lihat bahwa pemuda itu sudah mulai berubah? Sikap dan suaranya memang begitu, tapi entahlah bagaimana isi hatinya. Kau masih curiga? Omi Tohut, Pincheng tak berani bicara seperti itu, Su Heng, namun sebagai manusia biasa agaknya lebih tepat kalau Pincheng katakan bahwa Pincheng bicara secara hati-hati saja. Benar, tapi nada suaramu agak miring, sute. Kau seakan tak menyetujui keinginan Pincheng. Ah, Su Heng terlalu mulia. Su Heng mudah tergerak. Siaute tak berani berkata seperti itu, Su Heng. Betapapun Siaute, aku, hendak menekankan keberhati-hatian saja. Baik, tapi tentunya Pincheng juga ingin mendengarkan pendapatmu yang lebih jelas, terang. Apakah tak layak kalau anak itu mendapat keringanan hukuman? Hektometer, Su Heng mendesak, baiklah. Menurut kuci koan ini makhluk yang amat berbahaya, Su Heng. Dia cerdik dan licin melebih ular. Tingkah laku dan tindak tanduknya yang lalu masih membekas terlalu dalam di hatiku. Kalau ada perubahan setahun dua saja aku masih tak berani buru-buru, apalagi semua itu masih dalam sikap dan tutur kata. Dan kita sama tahu bahwa sikap dan tutur kata dapat dibuat-buat, artinya belum tentu sama dengan isi hatinya. Hektometer-hektometer, kalau begini keinginan baik Pincheng rupanya belum bakal terlaksana. Kau benar, tapi Pincheng akan merbuktikannya, Su T, dan mudah-mudahan kita dapat bersikap objektif. Seng Su T mengangguk menarik napas dalam. Pembicaraan pagi itu berhenti sejenak dan masing-masing tahu keadaan pribadi. Seng Ho Shou mengetahui niat baik Su Heng-nya sedangkan Seng Su Heng tahu jalan pikiran Sute-nya. Dan ketika mereka menikmati indahnya keheningan maka suara cikuan terdengar lagi, lembut namun kuat, penuh getaran dan perasaan. Tak lukanlah kemarahan dengan cinta kaayah, tak lukanlah kejahatan dengan kebaikan, tak lukanlah kekikiran dengan berderma, tak lukanlah kebohongan dengan kejujuran. Ah, bab 17 ayat 3, Seng Pimpinan berseru lagi, mengangguk-angguk. Cikuan itu rupanya hapal semua isi kitab suci, Sute. Pimpinan ceng kagum. Ya, siawte juga. Namun orang yang hapal kitab suci belum tentu pandai melaksanakannya, Su Heng. Orang yang tahu. Belum tentu mengerti, sedang orang yang mengerti pasti tahu. Hektometer hektometer, Pimpinan ceng paham. Kau masih mengingatkan Pimpinan ceng secara halus agar tidak cepat terpengaruh olehnya, bukan? Terima kasih, kau benar. Tapi Pimpin ceng memiliki sudut pandang yang berbeda, Sute. Pimpin ceng teringat sebuah hayat dari bab 20 ayat 5. Tentang ketidakkekalan? Benar, kau pun tahu. Coba kau ingat itu dan lihat apakah keliru Seng Sute menarik napas dalam. Bab 20 ayat 5 bicara tentang sesuatu yang berubah-ubah, ketidakkekalan. Dan ketika ia mengangguk mengingat ayat itu maka Hwasyo ini pun membaca, seperti orang berliam keng, baka doa. Segala sesuatu ini adalah selalu berubah-ubah, kalau orang telah menyadari hal ini dengan kebijakaan. Kemudian ia merasa jemuh dengan penderitaan ini adalah jalan pembersihan. Hektometer, benar. Itu. Bagaimana, Sute? Aku mengakui, tapi keberhati-hatian tetap harus dilakukan, Su Heng. Entah kenapa aku belum percaya penuh. Tapi Pincheng percaya itu, Cikuan mulai berubah. Baiklah, aku tak menentangmu, Su Heng, hanya tetap pasanglah kewaspadaan dan kehati-hatian. Masalah Cikuan lebih berhak ditangani penghau daripada kita. Pincheng tahu, dan tak perlu terlalu khawatir. Lalu ketika mereka berdua mendengarkan syair-syair yang lain dari Cikuan, maka tampak bahwa Seng Su Heng lebih gembira sementara Seng Sute masih berkerut kening. Ada perbedaan di hati pimpinan Godi ini, dengan Seng Ketua lebih percaya dan ingin meyakinkan Sutenya sementara Seng Sute masih tenang dan dingin-dingin saja. Hal ini tidak aneh karena Jihwasyo orangnya lebih tergerak, lunak dan mudah pemaaf dibanding Sutenya yang keras dan amat disiplin. Wakil pimpinan ini tak begitu mudah tergerak walaupun akhir-akhir ini Cikuan memang berubah, sikap dan tindak tanduknya lembut. Sekarang para murid tak perlu takut lagi mengantar makanan atau minuman, mereka bahkan diajak bercakap-cakap dan bicara, layaknya saudara. Dan ketika akhirnya pembicaraan ditutup karena Seng Sute akan melaksanakan tugas, mengontrol pekerjaan para murid maka sore harinya pimpinan Godi ini memanggil seorang murid bagian konsumsi untuk memberikan makanan Cikuan kepadanya. Pinceng hendak mengantar makanan itu ke atas. Siapkan saja di sini dan biar Pinceng yang membawa. Ah, suhu hendak mengantarnya sendiri benar, Giyok Seng, berikan pada Pinceng dan kembalilah ke tempatmu. Anak murid itu tertegun. Baru kali ini pimpinan Godi hendak mengantar makanan pada Cikuan, seorang tawanan. Tapi ketika ia mengangguk dan berlari pergi, sore itu jatah makan malam Cikuan sudah disediakan. Maka dengan langkah tenang dan wajah berseri Hwasyo ini berkelebat dan beberapa murid lain terbelalak karena pimpinan mereka membawa nampan. Bukan kecanggungan bagi Hwasyo ini untuk bekerja seperti itu, bahkan sikapnya menjadi tauladan dan para murid menaruh hormat. Seng pimpinan yang tidak segan-segan menggantikan tugas justru membuat para murid kikuk. Mereka akan bertugas lebih baik lagi dan penuh disiplin. Dan ketika sore itu juga Hwasyo ini mendaki ke atas maka guha pertapaan itu dimasuki dan Cikuan yang tertegun mendengar langkah ringan segera tahu bahwa bukan murid biasa yang kali ini datang. Biasanya, seperti yang sudah-sudah jatah makanan di bawah seorang murid dan Cikuan menerimanya dengan mulut tersenyum. Keganasannya lenyap, licik dan sombongnya juga tidak pernah terlihat lagi. Namun ketika kali ini telinganya yang tajam mendengar kaki yang ringan berjingkat, jelas bukan murid biasa maka pemuda ini maklum bahwa seorang lawan atau kawan mendatangi dirinya. Jihwasyo belum mengeluarkan suaranya hingga tak dapat dikenal. Akan tetapi Cikuan adalah pemuda yang kini sudah memiliki ketabahan tinggi. Sikapnya semakin tenang dan kepercayaan diri pun bertambah kuat. Tiga tahun di guha tawanan tidak dilewatkannya sia-sia, dia mempertajam daya pendengarannya sebagai gantinya kedua mata. Bahkan demikian tajam telinga pemuda ini hingga sesungguhnya tadi pagi ia mendengar pembicaraan pimpinan dan wakil pimpinan Gobi itu. Cikuan sesungguhnya dapat memantau gerak-gerik yang terjadi di bawah dengan sepasang telinganya yang tajam itu. Maka ketika diam-diam ia tersenyum dan tertawa aneh, percakapan di bawah sana tertangkap olehnya maka segera ia tahu bahwa Hwasyo pimpinan Gobi ini simpati kepadanya, tidak seperti Sem Hwasyo. Akan tetapi Cikuan tak dapat tahu siapakah kawan atau lawan yang mendekat. Dia telah mendengar desir angin gerakan pimpinan Gobi ini dan diam-diam terkejut. Sejak mendaki gunung tadi pemuda ini sudah tahu. Maka ketika dia duduk bersilah dan pura-pura tak tahu, membalik atau menghadapi dinding guha maka Ji Hwasyo tersenyum dan penuh haru memandang punggung pemuda. Ini, yang sesungguhnya juga masih murid keponakannya. Onmitohut akhirnya Hwasyo itu berseru, cukup mengamati dan memperhatikan pemuda ini. Selamat sore, Cikuan. Pincheng datang membawa makanan. Cikuan kaget. Tak disangkanya bahwa yang datang adalah pimpinan Gobi sendiri. Pantas, gerak kaki itu begitu ringan. Ia sudah siap untuk menghantam dan membalik kalau tiba-tiba diserang. Dan ini tentu berarti bahaya bagi Hwasyo itu. Maka ketika Cikuan membalik dan kelopaknya yang kosong bergerak-gerak, antara heran dan tercengang tiba-tiba ia berlutut dan empat antai baja di pergelangan kaki tangannya bergemerincing ketika berbenturan satu sama lain. Ah, Susyok kiranya. Satu kehormatan besar bagiku. Maaf, kenapa kau datang dan mengantar sendiri makanan untukku, Susyok? Bukankah kehormatan berlebih bagiku seorang pesakitan? Hektometer, Pincheng memang ada maksud. Hwasyo itu tersenyum, mengebutkan ujung lengan bajunya penuh haru. Pincheng datang karena ingin bercakap-cakap denganmu, Cikuan. Sebagai seorang dengan seorang lainnya secara bersahabat. Terimalah makanan ini dulu dan isi perutmu. Cikuan mengangkat wajahnya dan menerima penampan itu. Seng Susyok membangunkannya dan alangkah mudahnya sekalian tak merobohkan Hwasyo itu. Pimpinan Godi ini rupanya sembrono. Tapi Cikuan yang waspada dan cerdik mencuriga sesuatu tentu saja tak mau melakukan ini. Dia yakin bahwa dirinya sedang dalam sebuah ujian, dan hal itu benar karena Jihwasyo sesungguhnya bersiap-siap dan akan menyerangnya balik kalau si buta itu macam-macam. Sebuah bola hitam terdapat di bawah lengan bajunya, bola baja yang akan meledak dan menghantam pemuda itu menghamburkan ribuan jarum halus. Cikuan bisa celaka meskipun Hwasyo itu roboh. Tapi ketika pemuda ini tidak melakukan apa-apa dan Seng Hwasyo lega, kepercayaannya. Semakin kuat maka Cikuan meletakkan nampan itu dan wajahnya menunjukkan keheranan dan ketidakmengertian yang dalam, wajah yang kebodoh-bodohan dan jujur, begitu. Maaf, Susyok, apa artinya semua ini? Di mana Gheok Seng, atau Hak Ling? Bukankah seharusnya mereka yang mengantar dan bukan seorang ketua Gobi? Hektometer, sudah ku sebut bahwa kehadiranku ingin bercakap-cakap denganmu, sebagai orang dengan seorang yang lain dalam suasana bersahabat. Pinceng telah sering mendengar kau melantunkan baik-baik kitab suci, Cikuan, dan Pinceng tertarik. Kau tampaknya mulai mendalami persoalan agama. Ah, Susyok membuatku nalu, pemuda itu tertawa, lalu tiba-tiba menarik napas dalam. Bukan maksudku untuk pamer hapalan, Susyok. Apa gunanya tahu isi kitab suci namun tak dapat mempraktekannya? Bukankah seperti seorang sombong yang berlagak di depan orang hijab? Aku melantunkan isi-isi kitab suci dengan nyaring agar semuanya itu meresap dan masuk ke otaku dengan dalam. Bukan sekedar otak melainkan hati, hatiku. Jihwasyo kagum. Cikuan demikian bersungguh-sungguh dan tentu saja dia semakin girang. Pemuda ini mulai banyak berubah. Dan ketika ia mulai mengangguk-angguk dan semakin percaya, pemuda ini begitu bersungguh-sungguh maka Cikuan berkata lagi bahwa dia ingin berubah. Aku teringat ayat indah dari kitab Dhammapada, bab 20 ayat 5. Ah, isi ayat ini benar-benar tepat, Susyok. Tak ada sesuatu yang kekal di dunia ini, termasuk aku. Dan aku harus melakukan pembersihan atau selamanya bakal tolol dan tetap dalam penderitaan. Manusia bakal berubah. Hektometer, kau maksudkan bagaimana? Apa yang kau artikan? Artinya aku ingin menebus dosaku, Susyok, melakukan segala kebaikan dimanapun aku berada, bahkan di tempat ini. Itulah sebabnya ku lantunkan ayat-ayat kitab. Suci dengan nyaring dan lantang agar selain aku ada orang lain mendengar supaya tidak melakukan kekeliruan hidup. Manusia tolol saja yang membenamkan diri dalam kesenangan dan nafsu lahiriahnya. Dan aku telah melihat itu. Omitohut, kau mulai bijak. Haha, sungguh perubahan besar terjadi padamu, Cikuan. Namun sayang bahwa keadaanmu seperti ini. Tak apa, justru aku merasa bangga dan bahagia, Susyok. Aku bangga dan bahagia karena aku berdekatan dengan orang-orang baik sepertimu ini, juga murid-murid Gobi yang lain. Jihwasyo menarik nafas dalam. Pembicaraan berhenti sebentar karena Cikuan tiba-tiba miringkan kepala. Telinga kirinya bergerak. Ada gerakan di luar yang ditangkap pemuda itu. Namun ketika ia tersenyum dan kembali seperti semula maka Hwasyo Godi ini tak tahu bahwa seseorang mendekati tempat itu, masih jauh di bawah bukit. Hektometer, Pin Cheng ingin mendengar lebih jauh tentang pandangan hidupmu. Bagaimana keadaanmu sekarang dan apa yang mungkin kau ingini? Ingin? Ah, keinginan merupakan sumber kemalangan, Susyok. Kalaupun ada keinginan itu maka aku ingin bahagia, itu saja, Hektometer, benar, Seng Hwasyo mengangguk-angguk, kagum. Keinginanmu sederhana, Cikuan, tapi penjabarannya bisa luas. Kebahagiaan dalam ukuranmu belum tentu sama dengan yang dimaksud orang lain. Omitohut, semua orang sebenarnya ingin bahagia. Betul, tapi kebahagiaan bagi orang lain kebanyakan bersumber pada hal-hal lahiriah, luar, entah materi atau yang bersifat duniawi. Hektometer-hektometer, kau sudah mulai dapat bicara ini. Omitohut, Pin Cheng kagum. Tapi isi perutmu dulu, Cikuan. Pin Cheng tak akan mengganggu. Tapi maaf, hanya bubur dan sayur melulu. Tak apa, aku sekarang ciak jai, pantang daging, Susyok. Daging dan segala macamnya itu hanya menyeret manusia dalam alam rendah. Sayur-mayur begini lebih tinggi, membersihkan otak dan hati. Dan mungkin karena ini jalan pikiranku menjadi lebih baik. Haha, bisa saja kau ini. Omitohut, makanlah dahulu, Cikuan. Pin Cheng tak akan mengganggu. Orang tentu heran dan terbelalak melihat sikap dan kata-kata huasyu itu. Siapa menyangka bahwa seorang ketua Godi bakal mau dan sudi bercakap-cakap dengan Cikuan. Pemuda itu dikenal sebagai penjahat muda yang berbahaya. Berdekatan dengan pemuda ini sama seperti berdekatan dengan iblis, sewaktu-waktu bahaya bisa mengancam. Tapi karena tiga tahun ini Cikuan memang menunjukkan perkembangan yang baik, lembut dan tidak seganas dulu. Maka laporan dan bukti-bukti yang diterima pimpinan Godi ini membuat tertarik, maju dan berdekatan. Dan awal perjumpaan itu saja sudah membuat huasyu ini lumer. Bahwa Cikuan mau berlutut dan masih menghormatnya sebagai paman guru cukup mengharukan huasyu ini. Ji huasyu memang orang yang lemah lembut. Maka ketika percakapan berkembang lebih baik dan melihat betapa pemuda itu tak segan-segan mengaku dosa, jinak dan amat bersahaja. Maka pimpinan Godi itu merasa ibadah jatuh sayang, betapapun Cikuan adalah bekas murid yang baik dan penurut tapi akhirnya terbawa oleh tingkah laku orang-orang jahat. Ji huasyu menganggap bahwa sejak bergaul dengan orang-orang seperti tujuh siluman langit itulah pemuda ini berubah. Tapi karena orang-orang jahat itu sudah tewas dan pemuda ini hidup sendiri, buta dan menerima hukuman. Maka gerak-gerik dan tutur kata Cikuan yang lembut membuat dia dan anak murid percaya bahwa si buta ini tidak seperti dulu. Dan Cikuan juga sering melantunkan isi ayat-ayat suci tiada ubahnya seorang imam atau pendeta. Siapa tidak percaya? Dan huasyu itu juga teringat akan ayat 5 bab 20 dari kitab suci Dharma Pada. Bukankah tak ada yang kekal di bumi ini? Bukankah segala sesuatunya bisa berubah? Dan itu ditunjukkan Cikuan. Si buta ini penurut dan jinak, sabar dan pengalah serta sering memberi petunjuk-petunjuk silat pada mereka yang mengantar makanan, yakni anak-anak murid dari bagian dapur. Dan karena gerak-gerik serta tindak tanduk pemuda itu semakin positif, semua banyak yang memuji maka huasyu pimpinan ini sendiri tertarik dan akhirnya timbulah belas ibanya untuk merubah hukuman seumur hidup menjadi 20 atau 30 tahun saja. Tapi itu semua tak dapat dilakukan huasyu ini. Meskipun ji huasyu adalah pimpinan tertinggi di tempat itu namun secara teknis masih ada yang lebih tinggi, dan itu bukan lain penghou, si naga gulun gobi. Pemuda inilah yang lebih berhak dalam masalah Cikuan karena dialah satu-satunya orang yang dapat menundukan si buta itu. Penghou adalah gedengkot gobi pengganti tokoh-tokoh tua. Pemuda itulah satu-satunya ahli waris langsung dari mendiang jileng HWSO, dedengkot atau sesepuh mereka. Maka ketika huasyu itu ingin memberi keringanan namun tentu saja masih harus sepersetujuan penghou maka ji huasyu ingin menjajaki dulu apakah laya atau tidak si buta ini kelak dimintakan keringanannya kepada penghou. Dan satu-satunya jalan harus langsung berhadapan dengan si buta itu. Ji huasyu tak boleh sekedar mendengarkan laporan melainkan melihat dan membuktikan sendiri, inilah sebabnya dia datang. Maka ketika semua itu dirasakannya semakin positif dan bekas anak murid ini berlaku demikian sopan santun, jauh bedanya dengan Cikuan yang dulu maka huasyu itu mempersilahkan si buta untuk makan dan dia sendiri duduk bersilah mengawasi bersinar-sinar. Namun Cikuan tentu saja kikuk. Gerakan di bawah bukit kini sudah terdengar sampai di pintu guha, si buta awas dan waspada. Tapi ketika orang itu berhenti dan huasyu di depannya ini rupanya tak tahu, malah mempersilahkannya makan maka Cikuan mengerutkan alis dan menggeleng. Susiok, aku belum lapar benar. Bagaimana kalau disinkirkan dulu dan kita tetap bercakap-cakap? Haha, kau malu? Ah, kalau begitu biar Pincheng keluar, Cikuan, ini waktu memakan dan Pincheng tak akan mengganggu huasyu itu berkelebat dan Cikuan menarik napas. Dia justru merasa berdebar dan kebetulan. Orang di luar itu bakal ketawan. Dan ketika apa boleh buat ia pura-pura makan namun pendengaran dipasang setajam mungkin ternyata orang di luar pintu itu adalah Sam huasyu, susioknya yang lain. Suheng terlalu sembrono, demikian terdengar bisikan, lirih dan jih huasyu rupanya tertegun, tak mengira sutenya menyusul ke situ. Aku mendengar dari Giyok Seng bahwa kau mengantar makanan, Suheng. Berbahaya sekali mendekati tawanan itu. Bagaimana kalau sampai terjadi apa-apa denganmu? Hektometer, Cikuan mendengar jawaban. Pincheng cukup berhati-hati, Sute. Pincheng membawa bola peledak ini. Kalau dah menyerang Pincheng maka tentu jarum-jarum. Ini akan berhamburan dan mencelakainya pula. Cikuan tergetar. Selanjutnya kakak beradik seperguruan itu saling bicara lagi dengan amat perlahan sekali, hampir tak terdengar. Dan ketika ia terpaksa menghentikan suapannya untuk mendengarkan dengan baik ternyata susioknya nomor dua itu mengkhawatirkan kakak seperguruannya. Hal ini tidak aneh karena Jihwasyo adalah pimpinan di situ, apa yang terjadi dengan pimpinan dapat menyusahkan yang lain. Tapi ketika pembicaraan selesai dan Jihwasyo masuk kembali, Cikuan memperdengarkan piringnya yang kosong maka pemuda itu berseri mengusap bibir, pura-pura tak tahu datangnya Sam Hwasyo itu. Susiok, lezat sekali. Makanku kenyang ah, siapa yang masak ini dan pandai benar mengolah sayur segar. Hektometer, Pincheng menambahinya minyak zaitun, dengan kaldu buatan. Kau tentu puas, Cikuan, dan benar dugaan Pincheng. Haha, syukurlah kau cocok. Seng Hwasyo duduk dan berhadapan lagi. Kalau saja tak ada belenggu di kedua kaki dan tangan Cikuan itu tentu orang segera menyangka bahwa yang berhadapan ini adalah sebuah keluarga. Belenggu itulah yang sedikit mengganjal. Tapi karena Cikuan adalah tawanan dan layaklah Gobi memperlakukan itu maka keduanya dapat duduk baik dan si buta itu pun tidak tampak tersinggung. Cikuan berserisai dan tenang-tenang saja seperti semula. Baiklah, Pincheng mau mulai, Hwasyo itu berkata. Bagaimana jika hukumanmu diperingan, Cikuan? Artinya kau mendapat sedikit kebebasan dalam bergerak. Cikuan menampakkan wajah terkejut. Sikap kaget diperlihatkannya dan tubuh itu tersentak, sebentar saja. Tapi ketika Cikuan tertawa getir dan menganggap main-main maka pemuda itu berseru. Susiok, orang seperti aku sudah pantas mendapat hukuman seperti ini. Tidak, kau tentu main-main. Dan aku pun enggan menerimanya. Hektometer, Hwasyo itu tak tahu sandiwara pemuda ini, bersungguh-sungguh. Pincheng tidak main-main atau bergurau dengan mucikuan, Pincheng serius. Kedudukan Pincheng di sini saja agaknya sudah cukup dibuat jaminan benar, tapi aku tak mau bicara. Tentang itu, Susiok. Ada beberapa hal yang membuat aku tak mau keluar. Aku cocok di sini. Maksudmu kau menerima saja hukuman seumur hidup itu? Kau tak ingin dirobah atau diperingan? Eh, Pincheng melihat hal-hal yang memperingan kesalahanmu, Ciko An, dan Pincheng ingin berusaha. Ciko An mengangguk-angguk dan tertawa getir. Tentu saja dia sudah mendengar pembicaraan itu namun di hadapan Hwasyo ini dia tetap berpura-pura. Sesungguhnya Ciko An tak terlalu berharap, bukan karena Hwasyo itu dianggapnya main-main melainkan sosok penghou di sana. Mana mungkin musuhnya itu membebaskannya? Kalau hukuman hanya dirobah seperti itu baginya percuma. 20 atau 30 tahun cukuplah lama, saat itu dia akan kakek-kakek. Maka ketika dia tertawa dan menggatalkan perut sosoknya ini tenang saja dia menjawab, Sosok, sebelumnya terima kasih kalau kau ada niat sungguh-sungguh untuk meringankan hukumanku. Tapi keringanan macam apa yang kuperoleh? Paling-paling seumur hidup diganti 20 atau 30 tahun, dan itu juga bukan waktu pendek. Aku sudah akan menjadi kakek-kakek dan tak berguna lagi. Dan ah, aku juga tak ingin keluar. Hwasyo ini terkejut. Kata-kata pemuda itu sama seperti kata-kata pembicaraannya tadi pagi, ketika dia bercakap-cakap dengan sutenya. Tapi tertarik dan penasaran oleh sikap dan desah pemuda ini maka dia bertanya. Kau tak ingin keluar? Tak ingin bebas? Kenapa? Hektometer, aku teringat sebuah hayat lain tentang orang-orang berdosa, dan aku ingin. Menebus dosaku. Apakah Susyok ingat ayat 12 dari bab 9? Tentang kejahatan. Benar, di situ jelas dikatakan bahwa tidak di langit pun tidak di bumi orang jahat tak akan dapat menghindari akibat dari kejahatannya, Susyok. Dan bagiku di sini atau di luar sama saja dalam menerima hukuman. Hwasyo ini tergetar. Kau hapal itu kenapa tidak? Haha, itu kuingat baik-baik, Susyok. Dengarlah. Tidak di langit pun tidak di tengah samudera juga tidak di dalam gua atau di puncak gunung tak ada suatu tempat tinggal. Di dunia ini yang dapat dipakai orang untuk menghindari diri dari akibat perbuatannya yang jahat. Oh mitohut hwasyo itu berseru, kaget. Kau mengagumkan pin ceng, cikoan. Tak dinyana sejauh itu pikiranmu berkembang. Airh, kau benar tapi justru menunjukkan. Kebijakanmu. Kau sudah tidak seperti dulu, kau berubah. Mungkin saja, dan perubahan fisik memang jelas. Aku sudah enggan keluar karena apa gunanya, Susyok. Di sini dan di luar sama-sama harus memikul sisa dosa. Sudahlah aku tak mau bicara tentang ini dan terima kasih atas kebaikanmu. Hwasyo itu tertegun. Dipandangnya si buta, itu dengan takjub dan matanya terbuka lebar-lebar. Dari sini saja dapat diukurnya betapa dalamnya kebijaksanaan pemuda itu. Ji Hwasyo masih mengukur segalanya dari sikap dan tutur kata, bukan dari dasar batin, inti dari sepak terjang manusia itu sendiri. Maka ketika ia terperangah dan semakin kagum, si buta ini sudah benar-benar lain dengan dulu. Maka ia mendecak dan hasrat untuk memperingan hukuman semakin besar. Hektometer, bagus, baik. Tapi apakah tak tergerak hatimu untuk berbuat sesuatu di luar, cikoan, mendarma baktikan amal hidupmu lebih jauh lagi, untuk orang lain. Pinceng. Kagum akan kata-katamu dan menaruh hormat yang besar. Terima kasih, tapi sayang aku tak tertarik lagi, Susyok. Untuk apa keluar kalau sudah seperti ini? Aku buta, tak dapat melihat apa-apa lagi. Tanda petik. Seng Hwasyo tertegun. Air matah, tiba-tiba meleleh dari sepasang kelopak yang kosong itu, kali ini cikoan memang benar-benar sedih. Dan ketika ia dipeluk dan si Hwasyo haru, cikoan memejamkan matah maka pemuda itu berkata bahwa ia tak ingin apa-apa lagi, baik hukuman yang ringan atau bebas sekalipun. Aku menangkap maksud Susyok yang mulia, banyak terima kasih. Namun aku benar-benar tak ingin keluar dari sini, Susyok. Di langit atau di bumi akibat dari perbuatanku tetap harus kupikul. Hektometer-hektometer, kau tiba-tiba seperti anak kandungku sendiri. Ah, menyesal dulu dirimu harus bergaul dengan orang-orang seperti tujuh siluman langit itu, cikoan. Kalau tidak tentu tak bakal ada kejadian begini. Susyok tak perlu menyalahkan orang lain. Ingatkah Susyok bab 18 ayat 18? Kesalahan orang mudah dicari-cari, Susyok. Kesalahan sendiri sering disembunyikan seperti tukang judi menyembunyikan dadunya. Hwasyo itu tertampar. Ayat demi ayat diberikan pemuda ini dan semua menghunjam. Ia melepaskan pemuda itu dan mengusap keringat. Cikoan yang sekarang benar-benar pandai melebih pendeta. Anak ini seperti nabi saja. Maka ketika ia tersenyum dan menarik nafas dalam ia pun pura-pura bertanya bagaimana bunyi ayat itu. Ah, kau rasanya melebih mendiang gurumu saja. Coba bagaimana bunyi ayat itu. Tidak sukar, paling ku hapal karena merupakan kekeliruan. Hampir banyak orang pemuda itu tertawa, lalu membaca. Mudah melihat kesalahan orang lain. Sungguh sukar melihat kesalahan diri sendiri. Kesalahan orang lain dicari sampai sekecil-kecilnya seperti mengayak dedek. Tetapi kesalahannya sendiri disembunyikan. Seperti halnya tukang judi menyembunyikan dadu yang kalah. Haha, kau membuat malu Pinceng. Baik, kau lagi-lagi benar, Cikoan. Dan betapa kagumnya Pinceng akan perubahan besar-besaran yang kau alami ini. Ah, layaknya kau menjadi nabi. Hektometer, Susiok jangan membuat malu aku. Aku bekas berandal yang coba menebus kesalahan, Susiok. Dipercaya saja sudah harus bersyukur. Ah, aku hanya belajar dan mengulang-ulang saja kitab suci. Kata-kata dan sikap saja tak boleh dibuat jaminan karena yang penting adalah tindak tanduk dan sepak terjangnya. Bayangan di luar semburat. Sam HWSO, yang mendengar dan mengintai dari situ masih belum pergi. Ia menjaga suhengnya dan melihat semua itu, tertampar tapi tak bisa marah karena Cikoan seolah kebetulan saja meniru kata-katanya. Padahal sesungguhnya pemuda itu memang memukul dan menghantam mukanya. Dan ketika dua orang itu kembali bercakap-cakap dan berulang-ulang Cikoan mengambil contoh-contoh kitab suci, sikap dan tutur katanya demikian meyakinkan akhirnya malam itu Jihawasyok pulang dengan puas. Cikoan tetap menolak keinginannya merubah hukuman dan menyatakan terima kasih kepada Susioknya itu. Baiklah, Pin Cheng puas akan hasil percakapan malam ini, Cikoan. Dan Pin Cheng tak akan memaksamu biarpun Pin Cheng mempunyai rencana sendiri. Selamat malam dan sampai bertemu lagi. Cikoan membungkuk dan memberi hormat. Pemuda itu tersenyum-senyum dan kelopak matanya bergerak-gerak. Jihawasyok terharu menepuk pundak pemuda itu. Dan ketika ia berkelebat dan kesan yang indah membawanya pergi maka di luar sana sutenya bergerak dan menyusulnya pula. Lihat, Hwasyok itu berseri-seri. Tak ada apa-apa dengan anak itu, Sute. Cikoan benar-benar berubah dan Pin Cheng kagum. Ia seperti Nabi. Hektometer, jangan terlalu memuji. Musang berbulu domba juga banyak, Suheng. Aku mengharap kau tak terlalu terpengaruh dan biasa-biasa saja. Ah, kau masih juga curiga? Bukan curiga, Suheng, melainkan tak senang kau demikian memuji-mujinya. Ingat bahwa ia membunuh banyak saudara-saudara kita dan Siao Teh sendiri belum dapat melupakannya begitu saja. Omi Tohut, dendam tak baik berlama-lama di hati kita, Suteh, apalagi sebagai umat Buddha yang agung. Kita adalah pendeta benar, tapi, ah sudahlah. Perasaanku sendiri menyatakan lain, Suheng. Rasanya anak itu sedang mengakali kita. Aku tak tahu apa namun sebaiknya kita tetap waspada saja. Seng Suheng terbelalak. Mereka berendeng turun dan masih di wilayah pertapaan. Kalau saja sudah jauh di tempat itu barangkali Hwasyo ini menegur Sutenya. Tapi ketika mereka turun dan tiba di kaki bukit maka Sam Hwasyo berbelok dan memisahkan. Diri dari Suhengnya, menghindar dari teguran. Rupanya tahu. Suheng, Siao Teh masih hendak meronda tempat kita. Pulanglah dulu dan silakan beristirahat. Hwasyo itu tak dapat menegur lagi lah telah didahului dan Sutenya pun berkelebat lenyap, terpaksa ia melanjutkan pulang menuju biara. Dan ketika Hwasyo itu menghela nafas dan beristirahat di kamarnya maka Cik'an diam-diam mengepal tinju dan mengerotokan gigi. Tentu saja pembicaraan itu pun didengar oleh telinganya yang tajam. Hektometer, tua bangka keparat. Awas kau, Sam Susyok. Sekali waktu ku potong lidahmu. Orang bakal tersentak mendengar ancaman ini. Cik'an yang semula lembut dan kelihatan penurut tiba-tiba saja membesi wajahnya. Batu yang di kepalnya hancur, wajah itu memerah. Tapi ketika ia tersenyum dan duduk membelakangi pintu guha, bersilah lagi maka keesokannya pimpinan Gobi yang terlanjur jatuh sayang dan iba kepada pemuda itu berkunjung lagi. Ji Hwasyo banyak bicara ini. Itu dan hubungan pun semakin akrab. Jarak yang semula ada tiba-tiba hilang. Dan ketika Hwasyo itu menawarkan bagaimana seandainya sebelah tangan pemuda itu dibuka borgolnya maka Cik'an tertawa. Susyok, berani mati benar kau ini. Yang berkuasa atas diriku adalah penghau. Bagaimana tanggung jawabmu kalau ia marah? Hektometer, Pin Cheng akan membujuknya. Pin Cheng tak sampai hati melihat siksaanmu, Cik'an, dan jelek-jelek kau adalah murid keponakan Pin Cheng. Ah, kenapa terjadi semua ini hingga membuat perasaan Pin Cheng kacau tidak sajalah, Cik'an menolak. Aku pun tetap ingin begini, Susyok. Ingatlah bahwa aku masih menjalani hukuman, dan belum hilang kalau bukan penghau sendiri. Yang meringankannya. Hektometer, Pin Cheng akan minta itu. Kau telah berubah. Eh, kebetulan minggu depan penghau akan kesini, Cik'an, dan aku akan bicara dengannya. Terserah Susyok, tapi tak mungkin dikabulkan. Lalu ketika Hwasyok itu pergi dan Cik'an tenang-tenang saja maka seminggu kemudian naga gurun Gobi itu muncul. Penghau tidak tinggal di Gobi maupun Kunlun. Seperti kita ketahui istri pemuda ini adalah murid Kunlun yang liai, cucu dari Luicu, Mutiara Gledek, Losem bernama Liceng. Mutiara Gledek itu sendiri tewas dihantam Cik'an, kepalanya retak. Tapi karena semuanya sudah berakhir dan gegar di haksi Hwa itu selesai, Cik'an tertangkap dan dihukum maka penghau yang mengambil Liceng sebagai istrinya tidak tinggal di kedua tempat itu. Baik Gobi maupun Kunlun bisa merajuk, masing-masing adalah murid dari kedua partai itu. Dan ketika akhirnya penghau mencari tempat tinggal di Changling, hutan hijau, tempat di mana dulu Mendiang Losem tinggal di situ maka disinilah pemuda itu menjatuhkan pilihannya dan tinggal bersama istrinya di tepian sungai Wongha itu. Pilihan penghau memang tepat. Seng istri tentu saja lega karena tempat tinggal kakeknya dapat diurus. Hutan ini tenang sementara mereka dapat bercocok tanam di tepian sungai panjang yang subur itu, juga dapat mencari ikan dan menambah lauk bila mana perlu. Siapa menyangka kalau penghau sudah pergi mencari ikan, dengan capin bambu di kepala dan perahu sederhana? Naga Gobi itu tampak biasa-biasa saja. Orang hanya akan tergetar oleh pandang matanya yang tajam mencorong, metu yang berkilat oleh daya tenaga sakti. Tak aneh karena itulah warisan tenaga sakti Mendiang Jileng Hwasio, tokoh yang dimalui banyak orang kengau dan disegani kawan maupun lawan. Dan karena penghau sudah tiga tahun di tempat ini dan Seng istri akhirnya melahirkan maka kebiasaan penghau untuk berkunjung ke Gobi atau Kunlun menjadi berkurang. Punya anak kecil memang repot. Keluarga bahagia yang semula terdiri dua orang ini akhirnya bertambah jiwa, seorang anak laki-laki lahir di tengah mereka. Dan ketika penghau sering membantu istrinya mengurus anak, mengganti popok dan memberi makan minum maka tiga hari setelah kelahiran pemuda ini masih lupa memberi nama. Di rumah mereka masih tinggal wakin yang membantu proses kelahiran Licheng. Bagaimana ini, nenek itu tertawa. Nama apa yang kau berikan kepadanya, siau hiap. Masa tiga hari anak kalian belum bernama juga. Lihat ibunya hanya menimang-nimang dan bingung memanggil anaknya. Hektometer, benar, penghau yang tegar dan gagah menghadapi musuh-musuh tangguh itu kelihatan bingung, gugup. Nama apa yang ku berikan padanya, wakin. Aku menunggu istriku namun dia tak bilang-bilang juga. Ih, masa wanita dulu? Kau kepala keluarga, Houko, aku hanya istri. Tentunya, kau dulu dan aku belakangan, tinggal nimbrung. Hektometer, enak kalau begitu, wanita selalu di belakang. Aku bingung dan tak tahu harus memberi nama apa kepada anak kita ini, Cheng Moi. Barangkali saja wakin tahu. Wah-wah, aku orang luar mana boleh ikut campur. Kalian keluarga gagah perkasa, siau hiap. Kau adalah seorang pendekar. Aku si tua ini orang lemah dan tak bisa apa-apa. Aku orang bodoh. Jangan begitu. Bodoh dalam satu bidang bukan berarti bodoh dalam hal lainnya, wakin. Terbukti aku meskipun pandai namun tak dapat membantu persalinan istriku. Sudahlah kau tolong kami dan sebutkan nama apa yang pantas. Benar, aku setuju. Ini anak pertama kami, kami bingung. Cobalah wakin beri pertolongan siapa tahu nanti cocok. Seng Nenek terkekeh. Ia dibawa keluarga itu menjelang kelahiran si bayi. Keluarga itu memperlakukannya amat baik dan tentu saja ia senang. Akhirnya ia tahu siapa yang diikutinya ini, naga gurun gobi yang bernama besar. Dan karena ia orang kecil dan kebetulan sebatang kara, tiada sanak tiada kadang maka nenek itu gembira dan tenteram. Di rumah tangga ini, suami istri itu memperlakukannya bagaikan orang tua sendiri. Baiklah, katanya. Bagaimana kalau Bun Siong? Bun Siong? Benar, Peng Bun Siong, nyonya. Kalau nama ini bagus untuknya. Bagus? Aku setuju Peng Hong tiba-tiba berteriak. Haha, nama itu bagus untuk puteraku, Wakkin. Cocok. Tapi, eh, bagaimana istriku? Li Cheng terkejut. Ia dipandang dan Seng suami tampak bersinar-sinar, Meta Peng Hong kian mencorong dan sinar itulah yang membuatnya terkejut. Tapi ketika ia tersenyum dan mengangguk maka ia pun terkekeh mencium pipi bayinya. Baiklah, aku ikut kau, Hong ku. Istri tinggal menurut saja. Kalau kau rasa cocok biarlah mulai hari ini anak kita bernama Bun Siong, Hai Hik Peng Hong gembira. Ia meloncat dan menyambar istrinya lalu mencium kening. Li Cheng terkejut dan terbelalak. Dan, ketika Wakkin kembali terkekeh dan menutupi mukanya makanya nyonya itu mencubit dan berseru. Hih, apa-apaan kau ini, Hong ku. Masa tidak tahu ada orang lain di sini. Lihat Wakkin itu titik. Haha, terlanjur. Wakkin seperti orang tua atau bibi sendiri, Cheng Moi. Cium istri pun tak apa-apa. Eh, bukankah begitu, Wak? Benar, hehehe. Tapi aku si tua ini jadi malu, siau hiap. Kalian membuat aku jadi kepingin. Ih, siapa pasanganku nanti. Li Cheng tertawa. Semua akhirnya tertawa ketika si Wak melempar pinggul ke belakang. Wakkin mencoba seperti gaya anak muda dan meniru majikannya. Dan ketika hari itu diadakan selamat kecil-kecilan untuk menyongsong si bayi maka Penghou merasakan kebahagiaan luar biasa dengan adanya si putra ini. Li Cheng juga bahagia dan hari-hari berikut rasanya begitu cerah. Tapi ketika Penghou teringat tugasnya dan harus meninggalkan anak istri maka dia berkerut kening. Ini terjadi sebulan kemudian. Hektometer, aku harus menengok Gobi. Bagaimana kalau kalian sendiri di rumah dan kau juga harus ke Kunlun? Seng istri mengerutkan alis teringat kewajiban suaminya. Ah, sudahlah tak apa-apa, Houko. Pergilah tanpa beban dan biar kami bertiga di sini. Aku tak dapat begitu saja. Siapa nanti yang mencari ikan di sungai, atau mencangkul tanah di kebun kita? Wah, bagaimana ini? Aku dapat melakukannya, Houko, tapi canggung juga mencangkul tanah. Hush, bukan pekerjaanmu. Urusan itu urusan lelaki, Cheng Moi. Bagaimana kalau meminta tolong Wakkin saja? Tanda petik. Eh, kau mau memperkuda orang tua? Kau menyuruh Wakkin mencangkul dan mencari ikan? Sabar, jangan memotong dulu. Yang kemaksud adalah pertolongannya mencari. Anak lelaki untuk pengganti aku sementara, Moi-Moi. Masa menyuruh orang tua menjala dan mencangkul tanah. Hektometer, begitu? Baik, ku kira apa, dan seng istri yang hilang cemberut memanggil nenek itu akhirnya meminta tolong mencarikan seorang kacung. Kami tak butuh yang dewasa, anak-anak saja cukup. Asal kuat dan rajin tentu kami suka, Wakkin. Bisakah kau tolong karena Houko harus ke Gobi? Hektometer-hektometer, bisa. Tapi, ah nanti dulu. Kebetulan ada yang cocok, nyonya, tapi bukan seorang. Ada dua orang di sini, kakak beradik. Mereka baru ditinggal mati ayah mereka dan ikut bibinya. Aku teringat pokohan dan siaoyen. Siapa mereka itu? Anak petani cio. Mereka rajin dan dapat dipercaya. Bagaimana kalau ku panggil, Hektometer, dua orang? Benar, siaoyen seng adik, siaohiap. Pokohan seng kakak. Umur berapa mereka itu? Kira-kira dua belas dan sepuluh tahun, masih tetangga dekatku. Penghou memandang istrinya. Kalau seng istri setuju tentu saja dia tak akan menolak. Ada dua anak di situ lebih baik. Dan ketika seng istri mengangguk dan tampak setuju maka hari itu juga dua anak ini dipanggil. Dan ternyata mereka adalah anak-anak yang kurus dan berpakaian kotor. Maaf, mereka anak-anak miskin. Baju yang menempel hanya itu satu-satunya, siaohiap. Bibi mereka tak memerimakan cukup dan pakaian lengkap. Aku tak dapat menemukan yang lain. Penghou dan istrinya mengamati. Dua anak ini cepat menjatuhkan diri berlutut ketika bertemu calon majikan. Mereka cukup sopan santun dan lembut. Wajah mereka penuh penderitaan namun tarikan bibir mereka kuat. Ada kesan teguh dan gagah pada wajah anak-anak ini. Meskipun mereka miskin. Dan ketika penghou melihat betapa anak laki-laki itu tak mengangkat wajah dan hanya sekilas memandangnya maka dia mendengar kata-kata nyaring namun agak lemah. Kami datang mohon pekerjaan seadanya. Wakkin membujuk kami ke sini. Kalau jiwi, Anda berdua, tidak keberatan dan dapat menerima kami maka apapun akan kami kerjakan asal halal dan sesuai kemampuan kami. Hektometer, siapa namamu? Pekuan, Sio Pekuan. Dan itu adikku Xiaoyen, Tai Hiap. Kami tak mempunyai apa-apa kecuali bertani dan mencangkul. Ini kepandayan kami berdua. Baiklah, kalian ku terima. Tapi kalian dapat bersikap jujur dan tidak tangan panjang, bukan? Sorot metu anak lelaki itu tiba-tiba berkilat. Kami memang anak miskin dan dari keturunan miskin, Tai Hiap. Tapi mendiang ayah kami tak pernah mengajarkan itu kepada kami. Mudah-mudahan kami selalu ingat dan takut kepada kejahatan. Bagus, Penghou melega, tersenyum dan melirik seng istri, sengaja mencoba. Kalau begitu hari ini juga kalian dapat membantu kami, Pekuan. Dan Wakkin dapat memberi kalian petunjuk. Di belakang ada ladang yang harus digarap. Anak itu bangkit dan menjura. Ia menyatakan terima kasih dan sekali lagi Penghou mengangguk-angguk. Anak ini tau sopan. Lalu ketika anak itu menggandeng lengan adiknya untuk mulai diajak bekerja maka Penghou memberi syarat kepada Wakkin untuk memberi dulu anak-anak itu makan. Jangan biarkan gontai, langkahnya menunjukkan ia lapar. Beri dan bawa mereka ke dapur, Wakkin. Suruh makan dulu. Tidak mau, Wak itu menggeleng. Di sana tadi sudah kubujuk, siau hiap, tapi mereka tak mau makan sebelum bekerja. Ayah mereka menyatakan pantang untuk makan dulu kalau belum bekerja. Hektometer, begitu. Coba panggil. Penghou tertarik dan memandang dua anak yang sudah keluar itu. Kakak beradik itu jelas gontai namun serasa ditegap-tegapkan. Lucu juga namun mengundang haru. Dan ketika Wakkin memanggil dan melambaikan tangan maka dua anak itu kembali dan sikap Pekuan terhadap adiknya yang demikian penuh tanggung jawab mengharukan juga perasaan suami istri ini. Penghou tiba-tiba tertarik dan merasa suka. Pekuan, kesini dulu. Majikan. Memanggilmu. Dua anak itu datang. Mereka menjura dan memberi hormat dan Penghou tiba-tiba mengelus kepala anak lelaki ini. Bentuk kepala yang kuat dan kokoh diraba, sekejap taulah Penghou bahwa anak lelaki ini calon seorang ahli silat yang baik. Dan ketika ia menyambar seng adik dan mendapat kenyataan yang sama maka ia tertawa berkata. Pekuan, kalian harus makan dulu sebelum bekerja. Kalian belum sorapan. Ayo makan dan baru setelah itu ke belakang. Maaf, anak itu berlutut. Kami diajarkan ayah untuk tidak menerima hasil terlebih dahulu, tai hiap. Bekerja adalah yang utama dan makan nomor dua. Kami tak mau dibalik. Tapi perut kalian kosong, jalan pun sempoyongan. Mana mungkin bertanam dan mencangkul, pokuan. Makan dulu dan nanti bekerja. Akan tetapi anak itu menggeleng. Ia tetap berseteguh bahwa makan nanti dulu, bekerja yang utama. Lalu ketika Penghou tertegun melihat kekerasan hati anak ini maka tiba-tiba ia berseru. Eh, kalian berani membantah majikan? Ini perintahku, pokuan. Kalau ayah kalian baik tentunya tak mengajarkan untuk melawan majikan. Nah, makan dulu atau tak usah menjadi pembantuku. Anak itu terkejut. Di pojokan dan dipepetkan sedemikian rupa tiba-tiba ia terpaku. Kata-kata Penghou diucapkan sedemikian rupa dan membawa-bawa pula ayah anak itu. Dan ketika anak ini tertegundan. Tentu saja tak mau dikata ayahnya jelek, mengajarkan anak untuk melawan majikan. Maka apa boleh buat ia mengangguk dan bangkit menggandeng adiknya? Penghou cerdik memaksa anak ini dan seng istri tersenyum. Li Cheng tiba-tiba tertarik dan senang kepada anak-anak ini. Betapa teguh dan keras pendirian anak-anak itu. Mereka cukup berpendidikan ban ketika dua anak itu ke dapur dan wakil terkekeh. Maka selanjutnya dua anak itu membantu Penghou di rumah dan kepergiannya ke Gobi tak ada masalah. Ia dapat meninggalkan rumah dengan tenang dan tak lama kemudian pemuda ini berangkat. Utusan Gobi datang ke tempatnya beberapa waktu berselang, bertanya kenapa tak pernah muncul dan dijawab bahwa waktu itu ia tak dapat meninggalkan istrinya. Seng istri hamil tua dan Penghou berjanji bahwa setelah ini akan datang. Maka ketika janji itu harus dipenuhi dan tiba waktunya untuk berangkat ia pun meninggalkan anak istrinya dan dapat. Dibayangkan betapa gembira para susoknya menerima kedatangannya. Aha, ini tamu yang kutunggu-tunggu. Eh, apa kabar istrimu, Penghou? Sudah melahirkan atau belum? Dan Pin Cheng ingin mengetahui laki-laki atau perempuan. Omi Tohut, bagaimana keadaannya, Penghou? Kau tampak berseri-seri. Pagi itu Penghou tiba di Gobi dan disambut oleh Ji Hwasyo dan Sam Hwasyo. Seperti biasa ia memberi hormat dan menjura di depan susoknya ini. Meskipun ia murid mendiang Ji Leng Hwasyo namun karena Hwasyo itu hanya mengajarkan Butek Chin Keng maka Penghou lebih merasa sebagai cucu murid kakek itu daripada sebagai guru. Gurunya adalah Lukong Hwasyo dan Ji Yoki Chin Jin. Yang pertama adalah guru rohani sedang yang kedua adalah guru silat. Keduanya sudah meninggal gara-gara keributan di Gobi. Dan karena Ji Hwasyo maupun Sam Hwasyo ini adalah sute, adik seperguruan, mendiang Lukong Hwasyo, juga sute dari Bengkong Hwasyo. Yang menjadi guru pertama dari Cikuan maka ia tetap menganggap mereka sebagai paman guru meskipun tentu saja kepandaian dua hwasyo ini jauh di bawahnya. Terima kasih, Penghou tersenyum baik-baik saja, Susyok. Dan anakku laki-laki. Omi Tohut, calon pendekar muda seperti ayahnya. Haha, selamat, Penghou. Pincheng merasa bahagia melihat kebahagiaanmu. Mari masuk, kita duduk di dalam. Penghou dibawa dan diajak masuk dua susyoknya ini. Para murid yang melihatnya memberi hormat dari jauh dan berseri-seri. Datangnya jago muda ini ternyata mengembirakan semua orang. Dan ketika Penghou duduk dan bercakap-cakap sebagai basa basi awal maka akhirnya seperti yang dilakukan dia bertanya tentang Cikuan. Inilah tugasnya setiap datang ke Gobi, mengawasi dan menanyakan si buta itu. Hektometer, bagaimana Cikuan? Tak ada apa-apa, bukan? Dia tak mengganggu kalian? Tidak, tidak. Justeru perkembangannya menunjukkan arah yang baik. Hektometer, Pincheng memang ingin bicara tentang ini, Penghou. Dan sebelumnya telah rasan-rasan dulu dengan Sam Susyokmu ini. Penghou tersenyum. Susyok mau bicara tentang apa? Syukur kalau Cikuan baik-baik saja. Begini, Jihwasyo membenarkan letak duduknya. Pincheng terharu dan Iba melihat penderitaannya, Penghou. Dan karena akhir-akhir ini semua orang melihatnya berkembang ke arah yang baik maka Pincheng ingin usul bagaimana kalau kita merobah hukumannya. Penghou terkejut, tidak menyangka Susyok minta agar ia dibebaskan saja? Tidak, tidak, bukan begitu. Maksudku jangan dihukum seumur hidup melainkan diganti 20 atau 30 tahun saja. Nanti, apabila berkembang lagi maka hukumannya dapat diperkurang setahun dua sampai akhirnya betul-betul bebas. Bukan bebas langsung begitu saja. Hektometer, hektometer, bagaimana pendapat Sam Susyok Penghou bertanya? Hati-hati dan tentu saja bertanya pendapat Susyoknya yang lain. Kalau Susyok merasa pantas barangkali boleh-boleh saja. Namun kita harus berhati-hati, Cikuan bukan semelarang penjahat. Nah, itulah, Semhwasyo mengangguk dan bersinar-sinar. Pincheng sendiri juga berpandangan begitu, Penghou. Anak itu bukan semelarang penjahat dan dikhawatirkan kambuh. Nanti dulu, kau jangan a priori kepadanya, Sute. Cikuan sudah berubah dan kita sama melihatnya Jihwasyo tiba-tiba berseru. Hektometer, benar, tapi hati-hati dan kewaspadaan tetap harus dipasang, Suheng. Kau lihat bahwa Penghou tidak begitu saja menerima. Benar, dan Pincheng juga tidak bermaksud membebaskannya seperti burung keluar sangkar. Pincheng hanya bermaksud meringankan hukumannya. Eh, Jihwasyo jangan bertengkar, Penghou melerah dan tersenyum, segera melihat perbedaan sikap dua orang ini. Ada omongan bisa diomong, Suhsyo. Dan sebaiknya Jihwasyo menahan sabar sebentar karena aku sedang menanya Semhasyo. Dua Hwasyo itu tersipu. Akhirnya mereka sadar bahwa di depan orang lain kembali masing-masing hendak bersetegang leher. Semhwasyo masih memiliki prasangka buruk. Dan ketika mereka mengangguk dan Jihwasyo menarik nafas dalam maka pimpinan Gobi ini menahan diri mengebutkan ujung lengan baju. Maaf, Pincheng terbawa emosi, Penghou. Menyengkol juga kalau Semhwasyo ini selalu menentang. Siaw Teh tidak menentang, hanya menyatakan isi hati dan pandangan saja. Maaf kalau kau tersinggung, Suheng, tapi semua ini demi kebaikan bersama. Sudahlah, harap Sem Sushok katakan padaku bagaimana pandangan Sushok tentang Cik'an. Memang akhir-akhir ini ia baik, Kuakwawi. Tapi semua itu bisa saja dibuat-buat, Penghou. Pincheng merasa ada sesuatu yang disembunyikan anak itu, entah apa. Suteh terlalu curiga, Jihwasyo mengomel, kembali tak tahan. Kalau tak tahu apa yang disembunyikan kenapa harus menuduh? Kita sebagai orang-orang tua tak boleh mengotori hati sendiri, Suteh, harus membersihkannya sebagaimana ajaran kitab suci. Ah, Suheng keliru. Aku tidak menuduh melainkan hanya menduga saja, ku simpan dalam hati. Siapa mendakwa orang lain tanpa bukti? Kau terlalu perasa dan emosional, Suheng. Aku tidak bersikap seperti yang kau anggap. Sudahlah, Jiwi Susok kenapa kembali bertengkar? Kalau begini kapan aku diajak bercakap-cakap? Omi Tohut, Pincheng salah. Maafkan, Penghou. Kami orang-orang tua ini memang selalu tak dapat menahan diri. Bicara tentang. Cika oan berarti memancing emosi karena adanya dua pendapat. Hektometer, sudahlah, Penghou tersenyum aku tak menyalahkan Jiwi karena siapapun rasanya benar. Masing-masing memiliki pendapat berbeda atas hasil pengamatan yang berbeda pula. Aku siap mendengarkan kalian dan tak usah khawatir membela yang satu menentang yang lain. Dua orang itu sama-sama memerah. Di depan Penghou yang masih muda ini sesungguhnya mereka seperti berhadapan dengan guru mereka yang bijak. Pemuda ini selalu sareh dan tenang. Dan ketika kembali sikap itu ditunjukkan dan mereka tersipu maka pertanyaan kembali ditujukan kepada Sam Hwasyu. Sekarang bagaimana jawaban Sam Susyok? Apa pandangannya dan bagaimana menurut pendapat Susyok? Pincheng pada dasarnya tidak menentang. Hanya Pincheng hendak menekankan kehatian dan kewaspadaan. Penghou? Pincheng bersikap sebaliknya tapi intinya sama dengan Suheng. Hektometer, bagaimana itu? Tidak sama tetapi. Sama. Benar, begini, Penghou? Biarlah. Suheng tahu dan dengar pula. Menurut Pincheng sebaiknya urusan ini tak usah diputuskan sekarang. Suheng bermaksud merubah hukuman dari seumur hidup menjadi 20 atau 30 tahun saja. Nah, bagaimana jika kita sama-sama menunggu waktu itu saja? Kalau Cikuan tetap baik dan benar-benar berubah maka saat itu juga kita bebaskan. Penghou, tak usah diberitahu sekarang karena manusia sewaktu-waktu dapat berubah. Lagi pula apa gunanya dibicarakan sekarang kalau tiba-tiba, maaf, Cikuan berumur pendek oleh sakit atau apa? Hektometer, hektometer, benar. Penghou mengangguk-angguk, melihat Kera berpikir susyoknya ini lebih tepat dan masuk akal. Rasanya semua omonganmu ini tidak salah, Sam Susyok. Apa gunanya dibicarakan sekarang kalau orang yang dimaksud tiba-tiba? Tidak ada di tengah jalan. Kematian tak dapat diketahui siapapun, sewaktu-waktu dapat datang. Benar juga dan aku setuju. Dan wajah Jihwasyo berubah. Ia tergetar dan mengakui kata-kata sutenya itu namun entah kenapa mendadak ia ingin berontak. Penghou rasanya setuju dan sependapat dengan itu. Dan karena merasa kalah dan di bawah angin maka ia berseru mengebutkan lengan baju. Sute, kalau begitu kau menyalahkan binceng. Pendapatmu tampaknya benar tapi memiliki kelemahan. Hektometer, kelemahan apa? Sam Hoshio terkejut, Penghou juga. Jangan emosi, Su Heng. Rasanya Penghou juga akan mendengarkan pendapatmu. Benar, Penghou mengangguk. Pamannya yang satu ini rupanya meradang. Tak ada yang kutinggalkan, Su Heng. Kata-kata dan pandanganmu pun pasti kudengarkan. Omi Tohut, Hewasyo itu semburat. Pin Cheng bukannya marah melainkan hendak. Menunjuk kelemahan sistem ini. Ada hal-hal yang dapat merugikan Cikuan apabila itu diterapkan. Baik, kalau begitu bagaimana keterangan Su Heng? Ada yang bertolak belakang dengan peri kemanusiaan, Sute. Yakni bagaimana kalau kebaikan Cikuan tiba-tiba tak berguna begitu saja. Maksud Su Heng? Begini, Pin Cheng bermaksud memberinya keringanan hukuman, memberitahukannya dan itu akan merupakan bantuan moral yang besar. Kalau sekarang tak pernah kita sebut-sebut dan nanti saja 20 atau 30 tahun lagi padahal anak itu benar-benar berubah. Bukankah akan mubazir kalau di tengah jalan Cikuan tiba-tiba meninggal? Kita sendiri sama mengakui bahwa tak ada satupun yang dapat mengetahui kematian, Sute. Apa artinya maksud baik ini kalau tak pernah diberitahukan? Terlambat. Sam Ho Sio terkejut. Berondongan kata-kata Su Hengnya dan sikap berapi-api diseratai semangat dan meco bersinar-sinar itu membuatnya terhenyak. Ia ditunjuk memiliki kelemahan pula. Sistemnya merugikan Cikuan, padahal maksud mereka sama-sama ingin meringankan hukuman pemuda itu. Dan ketika ia terpaku dan tak dapat menjawab, penghau mengangguk-angguk melihat kebenaran ini pula maka pemuda itu kagum dan melihat bahwa ada yang menarik di antara dua pendapat yang tampaknya bertentangan tapi memiliki maksud sama ini. Hektometer, aku mengerti, benar juga. Jisus Yok tidak salah. Ternyata kalian sama-sama benar dan juga sama-sama memiliki kelemahan. Benar katamu bahwa apa gunanya membebaskan Cikuan kalau di tengah jalan terjadi musibah, Susyok? Bukankah semua kebaikan dan rasa tobat pemuda itu tak kita imbangi? Hektometer, mengerti aku. Tudingan Jisus Yok tidak salah dan sepenuhnya benar. Aku dapat menangkap maksud dan isi hati Jisus Yok yang mulia. Jisus Yok tak ingin rasa tobat Cikuan sia-sia. Nah, itu, benar sekali. Pincheng memang maksudkan begitu, Penghou? Bukankah kasihan dan sayang kalau selama ini anak itu benar-benar bertobat tapi kita tak memberinya imbalan hukuman yang ringan? Kita bakal disalahkan secara moral, orang sudah menjadi baik namun tetap juga dihukum. Penghou mengangguk-angguk. Sam Hoshio ganti berubah dan wajahnya memerah. Sekarang Hoshio ini yang penasaran. Dan ketika ia mengangguk-angguk namun berseru mengebutkan jubah maka ganti kata-katanya mengejutkan Seng Suheng. Tidak adil. Kita rasanya menghaki tawanan seperti Cikuan milik kita sendiri, Suheng, padahal jelas Penghou lah penentunya. Kau maupun aku hanya memberikan pendapat dan biarkan Penghou bersikap pula. Kita hanya di luar, jangan mempengaruhi Penghou. Ji Hoshio terkejut. Ia sudah merasa senang bahwa Penghou mulai berpihak padanya, tak disangka bahwa Sutenya berseru bahwa mereka berdua hanyalah orang-orang luar. Yang lebih berhak, yang berkompeten adalah pemuda itu. Penghou lah yang memutuskan, bukan mereka. Dan ketika Hoshio itu sadar dan menepuk paha sendiri maka ia menyeringai masa mendengar pemuda itu tertawa. Jiwi Susyok sama-sama keras kepala, keras pendirian, tak mau kalah. Ah, kalian membuat aku bangga, Susyok ini berarti bahwa masing-masing berkepribadian dan tak mudah dihasut orang lain. Sudahlah, kalian benar tapi jangan kira keputusan mutlak di tanganku. Tanpa urun rembuk atau pendapat kalian tentu aku tak berani gegabah memutuskan masalah ini. Baik, aku berterima kasih, namun jawaban dari semua ini tentunya harus kubuktikan dengan melihat sendiri keadaan pemuda itu, bagaimana sesungguhnya. Apakah Susyok mau mengantar aku ke tempat Cikoan? Orang yang benar. Benar bertobat tentunya dapat menghilangkan iri dengki. Nah, maukah Susyok menemani aku dan kita lihat keadaan Cikoan? Dua Hwasyok itu mengangguk. Mereka saling pandang dan masing-masing tertawa geli. Tak dapat ditahan lagi wajah mereka pun semeringah, gembira. Aduh debat ini membuat mereka seri, masing-masing tak ada yang kalah. Masing-masing menang tapi tak menang pula. Dan ketika keduanya bangkit dan tentu saja tak menduga bahwa pembicaraan itu didengar Cikoan, jauh di atas bukit pertapaan maka Penghou yang juga tak menyangka ketajaman pelingasi buta itu tenang-tenang saja menuju ke tempat tawanan. Baiklah, mari, Susyok. Kulihat sendiri bagaimana keadaan Cikoan sekarang. Tiga orang itu bergerak. Penghou berkelebat dan dua paman gurunya menyusul. Akan tetapi karena kepandaian Penghou tak mungkin ditandingi dan pemuda itu sengaja memperlambat maka Ji Hwasyo maupun Sen. Hwasyo diajaknya berendeng dan ini lagi-lagi membuat dua Hwasyo itu kagum. Penghou selalu hormat dan menghargai yang lebih tua dan tak pernah sombong. Hal ini menimbulkan segan dan hormat bagi orang lain. Dan ketika akhirnya mereka tiba di guha pertapa itu dan Penghou menarik nafas dalam maka ia pun masuk dan menekan perasaannya yang bergebar. Selalu begitu apabila, bertemu Cikoan, kawan tapi juga lawan bebuyutannya.